berikut ini adalah pengujian baterai kontrol modul sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor invoice nya ya langsung aja kita uji disini sebelum saya uji saya akan menunjukkan untuk cara setting dari baterai kontrolnya terlebih dahulu disini untuk S1 ini untuk batas atas kemudian untuk S2 ini untuk batas bawahnya untuk cara settingnya seperti ini untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer ini untuk S1 saya setting di 14,5 volt kita tunggu sampai dia berkedip artinya ini dia sudah tersetting kemudian untuk S2 caranya juga sama kita tekan sampai dia berkedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer untuk S2 saya setting di 11 volt kita tunggu setelah saya naikkan tegangan otomatis kipas langsung berputar ini ya untuk sampai dia berkedip artinya ini dia sudah tersetting S1 di 14,5 volt kemudian untuk S2 di 11 volt kemudian saya akan uji menggunakan adapter dengan menaikkan tegangan untuk ke S1 setelah saya naikkan tegangan otomatis kipas langsung berputar ini ya kemudian saya akan menurunkan tegangan untuk ke S2 setelah saya turunkan tegangan otomatis kipas berhenti berputar ini ya kemudian saya akan naikkan tegangan lagi untuk ke S1 ini dia kembali berputar mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini terima kasih